Intro BPC atau Belawan Pers Club, Irwan Pen terpilih secara aklamasi periode tahun 2020 hingga 2023 dalam rapat pemilihan pengurus baru yang berlangsung di Cafe Family Jalan Cimanuk Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara Pemilihan ketua BPC diikuti dua calon yaitu Irwan Pen dari Media Top Metro dan Zainuddin Limbong dari Media Online Radar.com Dari hasil rapat luar biasa tersebut ditetapkan Irwan Pen menjadi ketua BPC dengan perolehan 10 suara sementara Zainuddin 5 suara dari jumlah 15 orang peserta yang hadir Ketua BPC terpilih Irwan Pen menyampaikan terima kasih atas kepercayaan anggota dan berjanji akan meningkatkan hubungan dengan stakeholder khususnya TNI Polri, BUMN dan perusahaan swasta serta akan membuat robosan demi kemajuan setelah kesejahteraan pengurus dan anggota ia juga menegaskan akan komitmennya ke depan bersama-sama akan terus membenahi dan meningkatkan kapasitas profesional antara anggota agar wartawan di wilayah Medan Utara bertambah maju Yang pertama sekali saya mengucapkan kepada Yusuf Al-Watala yang telah memberikan kepercayaan ini yang menghasilkan struktur organisasi BPC yang sudah terlaksana dengan baik, aman dan yang kedua harapan yang akan kita laksana pertama adalah kerjasama dengan orang yang kedua harapan yang akan kita laksana dengan orang yang kedua harapan yang akan kita laksana dengan orang atau maju utara yang mana dalam hal ini mungkin kalaulah nanti dalam hal untuk melindah lanjuti daripada pelaksanaan bekerja ini kami disini lebih banyak untuk melakukan yang sifatnya bagaimana sebetarnya kita lebih banyak untuk berbicara tentang gulita atau misalnya dalam hal ini untuk lebih banyak untuk kesan ke tayangan gulita atau misalnya lebih online dalam rangka supaya masyarakat tahu tentang informasi-informasi yang ada baik yang mungkin dari Medan Utara atau dari Bawang dengan lebih mudah dan disini kami juga punya anggota pengurus yang semuanya intinya adalah ada orang-orang yang mempunyai media dari Belawan Sumatera Utara Parsawran Sitorus Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton